SIGUNG Sebagian dari Anda sudah tahu, jika mamalia ini adalah hewan paling bau di dunia. Sebagai senjata pertahanan diri, SIGUNG akan menyemprotkan cairan mirip sprey dari kelenjar di bagian anusnya jika ia merasa terancam. Cairan yang sangat bau ini mempunyai jangkauan hingga jarak 3,6 km. Jika dirasakan oleh manusia atau hewan lain, selain menyebabkan muntah, bau dari cairan SIGUNG ini juga bisa menyebabkan iritasi kulit. Bagi SIGUNG, bau ini merupakan keuntungan besar karena berfungsi untuk memperpahatkan diri dari serangan predator yang lebih kuat dan lebih cepat. Salah satu zat pembentuk cairan bau SIGUNG adalah zat kimia yang disebut TIO. Selain itu, zat yang ada di cairan bau itu juga mengandung butyl mercaptan sebagai bau paling busuk di dunia yang jika mengenai mata akan membuat buta untuk sementara waktu. Apabila cairan bau ini mengenai pakaian, maka baunya akan bertahan hingga berminggu-minggu. Nah, pernahkah Anda membayangkan selain SIGUNG, ternyata ada hewan-hewan lain yang juga memiliki bau yang busuk lho? Cepat saja ya, pemirsa inilah tujuh hewan paling bau di dunia versi on the spot. Cikung bukanlah satu-satunya menggunakan bau menyengat untuk mengusir predator. Burung kayu hijau yang banyak terdapat di hutan tropis Afrika akan mengarahkan ekornya ke hewan lain dan para predator kemudian mengeluarkan bau busuk. Kandungan bahan simia dalam cairan berbau menyengat ini adalah gimentel sulfida yang memberikan aroma bau telur busuk. Burung kayu hijau yang masih muda juga bisa menyemprotkan cairan fesas mereka ketika diserang. Menjadi bau juga bisa membantu burung untuk menjaga kebersihan bulu-bulu dan kulit dari parasit dan mikroba. Sebuah riset mengungkapkan bahwa tujuh belas kandungan antimikroba di fesas burung kayu hijau bisa melindungi mereka dari kutu, bakteri, dan jamur. Berikutnya ada hewan bernama Polkatsrape atau Zorilla. Hewan dari jenis spesies Mastelidae atau musang ini mempunyai kemiripan dengan sigung. Selain mirip dalam segi fisik, Zorilla juga mempunyai sistem pertahanan yang mirip pula dengan sigung, yaitu menghindari pemangsanya dengan mengeluarkan cairan kotoran berbau busuk dari kelenjar duburnya. Cairan ini juga dapat menyebabkan kebutuhan sementara dan iritasi pada kulit. Zorilla dapat ditemukan di savana gurun sahara Afrika. Hewan bernama Tasmanian Devil, pemilik nama ilmiah Cercovillus terresti ini adalah seekor binatang Marsupialia carnivora. Hewan ini hanya terdapat di negara bagian pulau Tasmania di Australia. Binatang ini merupakan satu-satunya anggota genus Cercovillus yang masih hidup. Meski ukuran badannya seperti sekor anjing kecil, hewan ini kekar dan berotot. Tasmanian Devil berbulu hitam dan akan mengeluarkan bau menyengat ketika ia ketakutan atau merasa terancam. Bagi sebagian orang yang pernah mencum baunya, aroma bau menyengat dari Tasmanian Devil ini sangat mengerikan dan tak terlupakan. Sampai-sampai diiberatkan baunya seperti kematian dan kebusukan. Hewan paling bau sedunia berikutnya adalah Marsupialia. Sejenis hewan khas kutub ini memiliki nama ilmiah Ophibos moschetus dan berasal dari family Bofoday. Hewan yang masih satu keluarga dengan sapi, kerbau, dan banteng ini dapat bertahan hidup satu tahun lebih di lingkungan tundra artik yang sangat keras. Pada musim panas, maskoks memakan tumbuhan tundra yang tersedia berlimpah. Namun pada musim dingin, mereka harus menggali salju yang dingin untuk mendapatkan lumut dan lumut serang. Hewan berbulu tebal ini memiliki bau khas menyengat yang sangat kajam, terlebih maskos jantan. Ini karena semakin bau mereka, maka lembu-lebu betina akan semakin tertarik terhadap maskos jantan. Berikutnya ada Wolverine. Sebagian besar pasti menganggap Wolverine itu hanyalah tokoh fiksi super yang hanya ada dalam film X-Men. Namun, tahukah Anda jika ternyata Wolverine adalah mamalia yang mempunyai nama ilmiah gulo-gulo atau berarti ragus? Wolverine termasuk sebagai binatang pemulung. Wolverine mengandalkan bangkai rusa atau karibu yang ditinggalkan oleh serigala dan manusia atau yang mereka temukan mati karena sebab alamiah. Mereka juga memangsa mamalia kecil seperti tikus, tupai, kelinci, serta burung. Wolverine mempunyai bulu lebat coklat gelap hingga hitam yang berfungsi melindungi dari dingin dan salju. Garis putih berbentuk tapal kuda atau garis keemasan menandai punggung mereka. Hewan yang juga disebut beruang sigung ini memiliki syakar melengkung dan panjang serta gigit tajam untuk mengoyak dan mengunyah daging beku. Wolverine mempunyai pola hidup menyendiri dan memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Mereka akan menandai wilayah kekuasaannya dengan bau sangat tajam yang dihasilkan dari kelenjar bagian belakang tubuhnya. King Red Snake yang juga dikenal Taiwan Sting Snake adalah nama yang mengacu pada kebiasaan hewan ini memakan ular lain. Ular bernama latin Alice Carinata akan memangsa ular-ular lain termasuk spesies berbisa seperti cobra china dan ular viper berhidung tajam. Spesies ular besar ini akan mengeluarkan bau yang sangat kuat jika sedang berburu ataupun saat sedang terancam. Karena baunya lah, hewan melata dengan panjang hingga 2,4 meter ini lebih populer dengan sebutan Sting Snake atau ular bau. Tapi ada juga yang menyebutnya Goddess Snake. Itu karena uap baunya bisa menciptakan pancaran aroma bau yang maksimal. Hewan yang satu ini sedikit berbeda dengan binatang berbau lainnya yang akan mengeluarkan bau menyengat saat merasa terancam. Cherky Fulture atau elang bangkai kalkun tidak memiliki kelenjar khusus untuk memproduksi aroma baunya. Namun uniknya, mereka suka memuntahkan makanan yang baru saja dilahapnya. Muntahan itulah yang berbau sangat busuk. Hal ini dikarenakan Cherky Fulture adalah spesies pemakai bangkai. Mereka juga memiliki hobi tak lazim yang dimenebar muntah di sekitar sarang yang tujuannya untuk mencegah siapapun dan apapun menggerbak tempatnya. Dan pemirsa atulah tujuh hewan paling bau di dunia versi on this part. Terima kasih sudah menonton!